Terima kasih telah menonton! Kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Nah, waktunya kita mau ngucapin selamat tahun baru Lose. Sama-sama Lose ya, 1, 2, 3. Selamat tahun baru untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik walaupun sekarang kita masih harus ikutin ibadahnya secara online, tapi Lose mau kasih tahu nih, kita punya peraturannya. Nah, ada 4 peraturan yang mau Lose kasih tahu. Peraturan yang pertama, kita harus memuji Tuhan dengan sikap yang baik dan dengan semangat. Peraturan yang kedua, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan hormat. Duduk yang diam, dengar baik-baik apa yang Lose-nya ceritakan. Tidak hanya sampai situ, yang ketiga, kita harus mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga selesai. Dan yang paling penting, di saat berdoa, kita harus berdoa dengan sikap yang hormat dan dengan baik. Karena meskipun tidak ada orang yang melihat, Tuhan Yesus melihat. Betul, nah tadi kan sudah bilang nyanyinya dengan sikap yang baik dan semangat kan. Ayo semua adik-adik bangkit berdiri, kita mau memulai pujian kita hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Mars sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti alat cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Cuk jesiesya, cuuk jesiesya, semua menghukum tercati. Jalankan kaya atau diripada Saya untuk berdoa dengan suaminya. Tetap sudah biaru, bukan suaminya. Jalankan kita harus kerja pesan zaman, Jalankan kita www.sing.org. Jalankan kitaける terbesar. Tuhan, kita harus bertemu. Tuhan ituρο biasa�ansi kecijian, Tuhan di jayaan kita untuk menunggu, Nah sekarang kita waktunya mau berdoa, kita pimpinan Tuhan agar ibadah sekolah minggu kita hari ini berjalan dengan baik. Sikap doanya tadi harus gimana? Harus dengan hormat dan dengan baik. Betul, tutup matanya, lipat tangannya ya, kita berdoa. Bapak di surga, Bapak yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan di dalam sekolah minggu kami. Walaupun kami belum bisa ke gereja, tapi kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, Tuhan menjaga kami. Dan kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan agar berjalan dengan baik, agar firman Tuhan yang kami akan dengarkan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dan puji-pujian yang kami naikkan juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan jurus nama kami yang hidup. Amin. Lausu, kita kan baru melewati tahun baru ya. Benar, pasti itu senang banget ya. Senang banget loh. Lausu juga percaya adik-adik juga pasti merasa senang sekali. Pasti, pasti. Nah, tapi kita harus ingat yang menolong kita melewati 2020 itu adalah Tuhan. Makanya kita harus bersuka cita, bersukaria. Iya, benar. Lausu aja kalian semua bernyanyi lagu, mari kita bersukaria. Harus semangat ya. Iya, harus semangat ya. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta rindu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukan kak Yesus berkata. Damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta rindu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukan kak Yesus berkata. Damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Nah, udah tahun baru, berarti kita harus punya hati yang selalu bergembira. Selalu bersukacita, bersukaria ya lho saya. Tentunya harus punya hati yang lebih baru lagi. Betul, hati yang baru. Nah, adik-adik yang di rumah, lho semua tanya. Adik-adik mau bertumbuh gak? Lho semua bertumbuh gak? Mau dong, bertumbuhnya kayak tumbuhan ya? Bukan, kalau tumbuhan itu bertumbuhnya cukup dikasih air atau dikasih pupuk. Tapi kalau kita mau bertumbuh, itu caranya. Baca kitab suci setiap hari. Doanya setiap hari. Maka kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti lagu ini lho se-ya. Lagu baca kitab suci, doa setiap hari. Iya, ayo kita adik-adik semua. Kita bernyanyi lagu ini dengan penuh semangat ya. Supaya kita bisa terus bertumbuh. Baca kitab suci, doa setiap hari. Doa setiap hari. Doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory, hallelujah. Baca kitab suci, doa setiap hari. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi, kita harus ingat gimana caranya bertumbuh. Baca kitab suci, doa setiap hari. Doa setiap hari. Doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory, hallelujah. Baca kitab suci, doa setiap hari. Kalau mau tumbuh. Nah, bukan cuma itu. Bukan cuma karena kita baca kitab suci tiap hari. Doa setiap hari. Tetapi, kita harus selalu rajin dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan setiap minggu yang losenya akan sampaikan. Hari ini kita juga akan dengar losenya. Tapi kalau mau dengar firman Tuhan, tadi sikapnya harus gimana ya losen? Harus mendengarkan dengan serius dan dengan penuh hormat. Iya, benar. Gak boleh main-main, gak boleh berisik. Harus duduk dengan diam ya, tenang ya. Nah, oke. Sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Selamat Natal dan Tahun Baru. 2021. Nah, adik-adik kita bersyukur pada hari ini kita bisa ke sekolah minggu online lagi. Dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tahun Baru, semangat baru. Kiranya adik-adik semakin semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Bapak kami di surga kami bersyukur kami boleh memasuki tahun yang baru. Tahun 2021. Kiranya Tuhan di tahun yang baru ini kami boleh semakin semangat. Tahun baru, semangat baru untuk mengikuti sekolah minggu. Meskipun masih harus secara online Tuhan, kiranya kami tetap semangat. Memiliki semangat yang baru untuk ke sekolah minggu. Dan hari sekarang ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolonglah saya akan cerita. Dan juga adik-adik di rumah yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memilih semangat. Wih ada Alkitab. Mini mau baca Ah, kejadian satu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mini lagi apa? Hasil Mini lagi baca Alkitab. Oh, baca alkitab. Iya. Bagus gak isinya? Bagus sekali. Tapi Nini gak mengerti lose. Nini cuma tahu lagu sekolah minggu. Alkitab itu buku terindah. Alkitab buku terindah. Surat cinta dari Tuhan. Untukku dan untukmu. Dan semua orang alkitab buku terindah. Ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Iya Nini lagu itu benar. Alkitab itu buku terindah. Iya lose tapi Nini gak mengerti. Oke Nini mau tahu lebih banyak tentang alkitab? Mau, mau, mau. Oke yuk sini sama lose. Lose akan kasih tahu. Oke lose, yeay. Oh Nini kamu tadi baca alkitab ya Nini ya? Iya lose. Oh Nini baca alkitab adik-adik. Baca kejadian satu dan juga kejadian dua. Hmm lose? Iya Nini. Hmm alkitab itu apa sih? Wah adik-adik Nini penasaran alkitab itu apa? Nini mau tahu gak? Nah adik-adik Nini mau tahu alkitab itu apa? Sekarang Nini duduk yang rapi ya. Lose akan cerita tentang alkitab itu apa. Oke. Oh iya Nini sebelum kita pisah sama adik-adik. Tadi kan Nini baca nih kejadian satu sampai dua. Itu kan tentang kisah penciptaan. Hmm iya. Nah Allah menyatakan dirinya melalui firman Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar tentang Allah menyatakan dirinya melalui firman Tuhan. Dan dari kisah penciptaan. Nah adik-adik sekarang Nini dan juga langsung akan berpetualang. Kita akan melihat Allah menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 Allah menciptakan apa saja. Nah mari kita melihat ya petualangan Losevene dan juga Nini melalui kisah penciptaan. Asik! Oke Nini kita sekarang akan berpetualang bersama adik-adik yang ada di rumah. Kita mau melihat apa yang Tuhan firmankan. Nah kita akan melihat isi alkitab yaitu kitab pertama dalam alkitab. Kitab Kejadian Pasal 1 yaitu tentang penciptaan. Yee! Hurray! Nah kita akan melihat dari hari pertama sampai hari yang ke-6 Allah menciptakan apa saja. Hanya dengan berfirman. Nah adik-adik tiap kali hari pertama sampai hari ke-6 ada pergantian hari. Kita akan melompat bersama-sama yang ini. Oke langsung! Nah adik-adik oke kita akan mulai berpetualang penciptaan. Yee! Hari pertama Allah menciptakan terang. Berfirmanlah Allah. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Tetapi roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman. Jadilah terang. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang. Dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Hari kedua Allah menciptakan cakrawalah. Berfirmanlah Allah. Pada hari kedua Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan. Jadilah cakrawalah. Tuhan menamai tempat ini langit. Hari ketiga Allah menciptakan daratan dan lautan. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Tuhan. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Tuhan menamai tanah yang kering daratan. Dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan. Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Segala jenis pohon yang menghasilkan buah. Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang di langit. Coba nih kamu sebutkan. Apa aja benda yang ada di langit benda-benda penerang? Hmm, matahari, bulan, bintang. Iya, benar. Matahari, di siang hari, bulan dan bintang, di malam hari. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan. Jadilah benda-benda penerang pada cakra wala untuk memisahkan siang dari malam. Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi. Untuk siang, matahari. Dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Hari kelima, Allah menciptakan binatang di udara, di air, dan juga di darat. Binatang di darat ada binatang ternak, binatang liar, dan juga binatang melata. Coba nih kamu sebutkan. Jenis-jenis binatang apa aja? Binatang di udara, di air, sama di darat. Hmm, ada ikan. Urung, gejah. Betul sekali. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan. Hendalah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain. Dan Hendalah burung, beterbangan di atas bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman. Hendalah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Yaitu Adam dan juga Hawa. Manusia? Iya manusia. Seperti Lose nih. Tuh ada matanya. Ada tangannya. Ada mulutnya bisa berbicara. Alah kita hewet ya. Iya, alah kita hebat. Itulah hari ke-6. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyap. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Masa hari ketujuh Allah ngapain? Hari ketujuh Allah istirahat. Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya. Jadi kita ya? Iya, begitulah kisah petulangan Lause dan juga Nini di dalam kisah penciptaan. Nah adik-adik kita sudah melihat ya petulangan Lausevene dan juga Nini. Dari kisah penciptaan hari pertama sampai hari ke-6. Nah adik-adik hari ini kita belajar bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui kisah penciptaan. Dan kita tahu dari mana? Kita tahu dari Alkitab. Nah adik-adik Alkitab itu apa sih? Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berarti apa? Alkitab adalah pesan dari Tuhan. Sehingga setiap isi Alkitab, setiap tulisan itu sangat penting. Karena berasal dari Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik Allah menyatakan dirinya, Allah menunjukkan dirinya melalui firman Tuhan. Nah untuk itu adik-adik kita mau melihat yuk sedikit fakta tentang Alkitab. Alkitab terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ada 39 kitab. Dan perjanjian baru ada 27 kitab. Sehingga totalnya ada berapa adik-adik? 66 kitab. Nah mari kita lihat apa yang ada dalam Alkitab. Perjanjian lama terdiri dari Taurat, sejarah, puisi, dan para nabi. Totalnya 39 kitab. Perjanjian baru terdiri dari Injil, gereja mula-mula, surat-surat, dan nubuat. Nah adik-adik hari ini kita akan belajar dari Alkitab Perjanjian lama yaitu Kitab Taurat. Nah kitab pertama dari Kitab Taurat dalam perjanjian lama yaitu Kejadian. Nah adik-adik hari ini kita akan melihat dalam Alkitab, kitab pertama dalam Alkitab yaitu Kejadian. Kejadian 1 sampai 2. Yaitu tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya dan manusia dan taman Eden. Nah adik-adik jadi Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab berasal dari Tuhan. Pesannya Tuhan. Untuk itu adik-adik ketika kita tahu bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, pesan dari Tuhan, kita mau menyimpan setiap firman Tuhan dalam hati kita. Sehingga kita bisa semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan taat kepadanya. Nah tadi kita sudah melihat adik-adik bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui firmannya di dalam kisah penciptaan. Dan dari sini kita bisa belajar apa? Kita bisa belajar beberapa hal ya adik-adik. Pertama, Alkitab adalah firman Tuhan. Seperti lagu Alkitab adalah buku terindah ya adik-adik. Jadi Alkitab itu adalah buku terindah. Nah adik-adik, apakah Alkitab itu sangat tua? Ya Alkitab ditulis serama ribuan tahun. Apakah buku yang paling terkenal di seluruh dunia? Alkitab adalah buku yang paling terkenal di dunia. Apakah Alkitab hanyalah satu buku atau kumpulan dari banyak buku? Alkitab adalah kumpulan dari banyak buku atau kitab dan surat. Siapa yang menulis Alkitab? Orang-orang terpilih yang diilhami oleh roh kudus. Dan mengapa kita percaya bahwa Alkitab itu benar? Alkitab benar karena itu pesan Allah kepada kita. Ya adik-adik, jadi Alkitab adalah buku terindah. Seperti lagu ini mungkin adik-adik pernah tahu ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan? Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, jadi Alkitab adalah buku terindah. Karena apa? Alkitab adalah firman Tuhan. Pesan dari Tuhan. Untuk itu kita mau menyimpannya dalam hati kita. Sehingga apa adik-adik? Kita bisa mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dan dari kisah kejadian yang sudah kita lihat, kisah penciptaan kita bisa melihat bahwa Allah begitu berkuasa. Hanya dengan berfirman ya adik-adik. Bayangkan ya, kita sungguh punya Allah yang luar biasa. Karena hanya berfirman untuk menciptakan semua ini. Untuk menciptakan bumi dan segala isinya. Nah adik-adik, lalu kita bisa belajar apa? Selanjutnya kita bisa belajar apa yang ditunjukkan Allah mengalami dunia ciptaannya kepada kita. Kebaikan Allah, kuasa Allah, keindahan Allah, dan kebijaksanaan Allah. Selanjutnya kita bisa belajar apa? Apa yang diajarkan firman Allah kepada kita? Firman Allah mengajarkan bagaimana kita bisa mengasihi Allah. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah. Dan bagaimana kita bisa percaya kepada Allah. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita mau baca ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Masmur 119 ayat 18. Masmur 119 ayat 18. Selanjutnya kita akan bacakan untuk kita semua. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Maksudnya apa adik-adik? Ya taat hafalan ini memberitahu kita. Supaya kita bisa melihat akan keajaiban-keajaiban dari firman Tuhan. Ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Melalui kitab kejadian di mana Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini kami boleh belajar bahwa Alkitab adalah buku terindah dalam kehidupan kami. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah pesan dari Tuhan. Dan hari ini kami belajar melalui firman Tuhan di dalam kitab kejadian. Kitab pertama dalam Alkitab mengenai penciptaan. Dari sini kami bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas ciptaannya. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi. Tuhan yang boleh tolong kami agar kami bisa menyimpan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam hati kami. Supaya kami lebih mengenal Engkau. Mengasihi Engkau. Dan menaati perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan di doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kita langsung sampai di sini. Jangan lupa untuk mengejarkan aktivitas ya. Aktifitasnya ada tentang menjawab benar dan salah. Kalau adik-adik lihat di kolom ada benar dan salah. Dan juga mengisi ayat hafalan tadi ya. Itu ada kata-kata yang susunannya tidak beraturan. Adik-adik bisa mengisi dan menyusun kata-kata yang tepat. Oke adik-adik sampai di sini firman Tuhan. Tetap semangat sekolah minggu. Selamat tahun baru sekali lagi. Daaah Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih loh seh untuk firman Tuhannya hari ini. Nah firman Tuhan hari ini kembali juga mengingatkan kita bahwa kita itu punya ala yang besar. Ala yang kuat. Ala yang berkasa. Dia berkuasa atas yang ada di bumi-bumi ini. Semuanya. Ada gunung itu punya dia. Ada sungai itu punya dia. Ada burung-burung, bintang-bintang semuanya. Itu adalah kepunyaannya Allah. Nah mari kita semua memuji dia. Kita menyanyikan pujian. Allah ku besar dengan tetap semangat. Semuanya bangkit berdiri. Alaku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil baginya. Alaku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya. Gunung miliknya. Sungai miliknya. Sungai miliknya. Bintang-bintang ciptaannya. Bintang-bintang ciptaannya. Alaku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil baginya. Setelah lagi. Alaku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil baginya. Alaku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya. Sungai miliknya. Bintang-bintang ciptaannya. Siapa yang besar? Alaku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil baginya. Kita bersyukur sekali ya Loh Suya. Karena kita punya Allah yang besar. Allah yang kuat dan Allah yang berkuasa. Betul sekali. Nah adik-adik. Ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Tapi jangan sedih. Kan minggu depan kita bisa ketemu lagi ya Loh Suya. Nah karena kita sudah masuk tahun yang baru. Nanti minggu depannya nyanyinya harus lebih semangat ya. Kan udah punya hati yang baru. Punya jiwa yang baru. Dan terus bertumbuh. Iya betul terus bertumbuh. Nah ingat kita harus ikutin terus ya. Peraturan-peraturan yang tadi Loh Suya udah kasih tau ya. Empat peraturan itu kalau mengikuti ibadah online ya. Dan kita tetap harus berdoa ya supaya virus corona ini cepat berlalu. Supaya kita bisa ke gereja lagi. Kita bisa temu teman-teman lagi. Ketemu Loh Suya berdua. Nah adik-adik. Sebelum kita mau menutup ibadah kita dengan doa. Kita mau menyanyikan pujian. Bapak terima kasih. Adik-adik semua ingat. Lipat tangannya. Tutup matanya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga. Puji terima kasih. Bapak terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa, Bapak di surga, Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan karena hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh hidup di dalam setiap hati kami dan kami senantiasa juga boleh bertumbuh, kami mau senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat, mengikut Tuhan dimanapun sampai nanti kami dewasa. Dan Tuhan kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam kasih Tuhan, Tuhan yang jaga setiap kami, Tuhan sertai kehidupan kami, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juru selamat kami yang hidup, amin. Ya adik-adik ingat ya pesan lose, semuanya harus jaga kesehatannya, harus rajin pakai masker kalau kemanapun, harus rajin cuci tangan dan jangan lupa harus selalu berdoa ya, seperti tadi kan mau bertumbuh harus berdoa tiap hari ya, bukan tiap hari tapi setiap waktu kita harus berdoa supaya kita bisa kembali lagi ke gereja ya. Oke adik-adik sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus berkati. 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 Tuhan Yesus berkati.